Data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem Bali mencatat ada sekitar 64 siswa sekolah menengah pertama berhenti mengikuti sekolah selama wabah pandemi COVID-19 yang terjadi selama ini. Dari jumlah tersebut tersebar di 23 sekolah yang ada di 8 kecamatan di Kabupaten Karangasem. Salah satunya di SMP Negeri 1 Selat yang berada di Desa Muncan, Kecamatan Selat dari jumlah siswa sebanyak 463 orang, dua siswa di antaranya sudah menyatakan berhenti sekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem menjelaskan dari data yang kemarin muncul sudah ada 64 siswa yang putus sekolah. Sebagai siswa diajak bekerja ke Denpasar dan keluar daerah. Bahkan ada anak putus sekolah karena sudah menikah dan terjadi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Karangasem. Mungkin muncul kemarin ada 64 yang dinyatakan sudah putus sekolah, tetapi itu sebetulnya tidak 64. Masih di Dapodek itu masih, ya. Cuma ya guru kepala sekolah ini belum mendeteksi terkait dengan anak itu. Salah satunya ada mungkin anak-anak yang diajak orang tuanya ada yang ke Denpasar. Kemudian ada juga anak-anak yang diajak oleh orang tuanya ke luar daerah. Nah, itu memang belum terdeteksi. Nah, artinya ini akan diupayakan, didekati orang tuanya, kemudian anak-anak juga dimutipasi supaya nanti tetap bisa masuk sekolah di masa pandemi seperti ini. Tua yang berhenti sekolah karena alasan menikah, memang benar adanya seperti itu, di mana di tahun pelajaran ini ada dua siswi kami yang berhenti sekolah karena alasan menikah. Nah, itu terjadi pada siswa yang sebenarnya saat ini masih duduk di kelas 9. Di mana dampak PJJ itu karena situasi kita di desa, pemantauan siswa atau anak belajar oleh orang tua kan tidak sama dengan kondisi masyarakat yang ada di daerah perkotaan utamanya. Hingga sampai saat ini proses pembelajaran tetap muka di Karangasem belum bisa dilaksanakan, mengingat kasus pandemi COVID-19 di Kabupaten Karangasem terus terjadi penambahan setiap hari. Eka Winarta, Kompas Dewata